Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Bertemu lagi dengan saya Yoleko Rubiyanto Dari CV Mitra Usaha Indonesia Pada pertemuan kali ini Kita akan bahas tentang Bagaimana cara memilih bidang usaha yang tepat ya Terutama untuk Anda yang masih bingung Ingin memilih PT atau CV Tapi seperti biasa Sebelum kita mulai Untuk Anda yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Dan nyalakan tanda lonceng Agar setiap ada video baru Dari channel ini Anda akan bawa komentar Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Intro Baik kita akan mulai ya Saya akan berikan sedikit gambaran ya Yang bisa menjadi pertimbangan Teman-teman semua Dalam memilih Bidang usaha yang tepat ya Terutama pilihannya Antara CV atau PT Oke Pertimbangan pertama adalah Dari harga atau biaya pendirian Ya jelas ya Kalau dia pendirian CV itu lebih murah daripada PT Ya karena memang di kantor notaris sendiri Dari biaya pemesanan Biaya mendapatkan SK Atau SK terentuhannya itu CV memang lebih murah dari PT Jadi biasanya kalau kita ke kantor notaris Pasti biaya CV itu akan jauh lebih murah daripada Ke PT ya Atau mengenai keberbiasa juga sama saja Pertimbangan kedua biasanya adalah Apakah bisa suami istri? Ya kenapa ini satu pertimbangan juga Karena juga ada beberapa ya Yang kesulitan Kalau ingin menerikan PT Itu dia kesulitan menjadi partner Ya terutama partner yang bisa dipercaya Partner yang cocok ya Ini tentu saja untuk Anda yang memang kesulitan ya Mencari partner yang bisa dipercaya Biasanya Maka istri atau suami adalah menjadi pilihan Menjadi partner kita dalam Menjalankan atau menjadikan badan usaha Nah kalau PT itu tidak bisa Jika hanya suami dan istri saja PT bisa suami istri Tapi tetap ada satu orang lagi ya Dari orang luar Yang bergabung dengan PT tersebut ya Karena suami istri itu Dalam pengundangan itu dihitung dalam satu harta Dan PT adalah PT umum ya Pengundangan itu adalah Perpaduan modal antara dua pemilik ya Jadi kalau suami istri itu kan satu harta Jadi dihitungnya sebagai satu pemilik Makanya kalau PT Di suami istri itu Bisa saja tapi Harus mengajak orang lain Untuk bergabung dalam PT tersebut Sedangkan CV CV itu bisa suami istri ya Walaupun ada beberapa notaris yang Memperlakukan CV sama dengan PT Tapi sebenarnya CV itu sama Karena dari alasannya ya Notaris-notaris yang Menyamakan ya Suami istri tidak boleh juga di CV itu Itu alasannya adalah Nanti kalau dalam pengajuan gembang Biasanya kan Dia butuhkan dua orang Penanggung jawab terhadap Harta ya Atau terhadap modal Dari usaha tersebut Sebenarnya kalau Suami istri ya Itu seandainya dia Menyaminkan asetnya Makin sudah cukup Buat perbankan Suaminya atau istrinya Mengajukan Istri atau suaminya Menyutuhi Itu sudah cukup Jadi sebenarnya Beberapa notaris juga membolehkan Kalau CV itu boleh Suami istri Seperti itu ya Jadi kalau teman-teman Yang bingung Memilih Antara Bingung mencari partner Untuk Apa namanya Untuk membuka usaha Mungkin biar CV Jadi salah satu jilihan ya Agar bisa Jadi teman-teman bisa Menggunakan nama istri Antara nama suaminya Untuk membangun perusahaan Oke Nah pertimbangan ketiga adalah Sebagai perpajakan Nah kalau perpajakan ya Intinya sih perpajakannya Akan sama saja Karena PT maupun CV Itu Dibutuh dengan Perhitungan pajak badan Dimana pajak badan itu ya Pajak perusahaan Yang ditungannya Itu hampir sama Paling perbedaannya adalah Di pajak Gaji pemilik Atau biji direktur Kalau sempama PT Itu gaji pemilik Atau direkturnya Bisa mengurangi pajak Sedangkan CV tidak bisa Karena CV itu Dianggapnya adalah Itu adalah hasil usahanya Yang walaupun Jadi kalau memiliki Direktur itu digaji Maka gaji itu Dia akan mengurangi Perpajakan Namun walaupun begitu Ada satu lagi pertimbangan Jadi Penghasilan direktur Di PT itu Kena pajak Sedangkan penghasilan CV Direktur CV ya Selama dikubungi CV Itu tidak kena pajak Karena pajaknya sudah Dipotong di Pajak perusahaan Seperti itu Pajaknya hanya Di pajak perusahaan saja Sekarang gaji dari direkturnya Kalau PP itu Masih kena pajak Sedangkan CV Itu sudah tidak kena pajak Tapi Sudah dipotong Di pajak perusahaan Lalu besarnya Gimana pajaknya Pajak gaji direktur ya Pajak gaji direkturnya Besarnya gimana Pajak gaji direktur itu Kalau Pak kajaknya akan kena PPH 17 ya Atau pajak pribadi Gimana itu Paling tinggi bisa mencapai 35% Itu kira-kira Kalau gajinya itu Mungkin di atas 70 juta per bulan Atau 50 juta Itu sudah 25% ya Karena pajak perorangan Untuk Jaji atau penghasilan Di atas 50-500 juta per tahun Itu Potongan pajaknya Sampai 35% Jadi kalau Semlama Jaji direktur PP itu Nanti Sekitar 70 jutaan Sudah mencapai 30 jutaan Itu mungkin bisa kena Pajak yang maksimal Di angka maksimal Sekitar 35% Dari pajak penghasilannya Sedangkan kalau CV Misalnya gaji direktur 30 juta Itu tidak diperotong Pajak lagi Lumayan 32% Tapi sudah diperotong Pajak Yang kalau sekarang Itu besarnya Itu 22% Nanti di tahun depan Itu pajaknya Di tahun 2022 Pajaknya hanya 20% Jadi pajak direktur itu Paksimal Hanya kena 20% Sedang Untuk CV Itu hanya kena 20% Di tahun 2022 Nanti ya Sedangkan PT itu Bisa sampai kena 35% Makin tinggi Pajak direktur Makin tinggi Gaji direktur Pajaknya yang kena Fotoannya akan makin besar Seperti itu ya Jadi kalau Pertimbangannya Kalau semuanya Gajinya masih Di bawah 70 juta Atau Di bawah 50 juta Mungkin PT lebih Menguntungkan Gaji direktur ya Tapi kalau Semuanya Gaji direkturnya Itu nanti Sudah diputuskan Di atas 50 juta Itu secara Yang menguntungkan Dari segi Pajakan Oke Itu dari segi Perpajakan ya Sedangkan Oke berikutnya adalah Yang keempat Itu dari segi Tanggung jawab Seandainya terjadi resiko Ya Jadi kalau PT Itu tanggung jawabnya Hanya sampai Harta Perusahaan saja Jadi PT itu Karena di badan hukum Tersendiri Dia terpisah Dia terpisah Antara kekayaan PT Dengan kekayaan Pengelolanya Termasuk Pemegang saham Dan direkrutnya Itu terpisah Kekayaannya Sehingga Kalau terjadi Apapun Di PT Misalnya dia Maaf Misalnya terjadi Sesuatu terhadap Perugiannya Dari perusahaan Dari perusahaan Yang kita kelola Maka Tuntukan terhadap PT Terhadap direkrut itu Hanya sampai Dengan harta PT Tidak sampai Ke harta Kekayaan pribadi Terjuali Untuk yang sifatnya Pelanggaran hukum Ya Korupsi Atau Tidakkan Yang disengaja Itu baru Kena Ketanggung jawab Dan harta pribadi Jadi ada Perpisahan Yang terpisah Dan harta PT Itu Untuk pengelolanya Direkrutnya Itu tanggung jawabnya Sampai harta pribadi Sedangkan Pemanikannya Tidak Jadi misalnya Saja Terjadi Kesalahan Dalam pengelola Perusahaan Yang mengakibatkan Perugian Maka Harta PT Misalnya Tidak cukup Untuk mengganti Itu Kena Juga Sampai harta pribadi Dari direkturnya Jadi tanggung jawab CV Itu jauh lebih besar Daripada tanggung jawab Kalau bukan Mendirikan PT Itu pertimbangan Yang keempat Masalah Dari segi tanggung jawab Sedangkan Yang kelima Adalah Dari segi Tentu saya Dari segi Konsumen kita Keinginan konsumen Atau syarat Dari konsumen Jadi Seadanya saja Perizinan Yang kita gunakan Itu Kalau yang akan terlihat tertentu Sehingga Yang boleh masukkan MPT Maka CV Tidak bisa masuk Atau mungkin Ya Ini ternyata Yang boleh masuk CV Tidak bisa masuk MPT Tidak bisa masuk Seperti itu Jadi tergantung Kebutuhan klien Tapi kalau klien Misalnya yang penting Itu berbadan hukum Maka CV sudah cukup Tapi kalau klien Mencaratkan Misalnya Kalau yang ini Hanya bisa dibiang oleh PT Maka CV tidak cukup Jadi ini jadi bagi Para teman-teman Juga lihat Potensi pasar teman-teman Potensi pasar teman-teman Itu Kira-kira Mempermasalahkan PT atau CV Kalau tidak Permasalahkan Yang penting Badan hukum Ya Karena kan Tentu saja Badan hukum itu Diperlukan Untuk menggunakan Kepercayaan Jadi misalnya Kliennya Badan hukum Maka CV atau PT Tidak masalah Oke Nah saya rasa itu saja Jadi untuk Pertimbangan Teman-teman Yang pertama Silahkan lihat Dari segi Pendanaan Modal pembuatan Modal Modal penjirian Yang kedua juga Dari apakah Bisa melibatkan Suami atau istri Yang ketiga Dari segi perpajakan Yang keempat Dari segi Tahun menjawab Yang kelima Pertimbangannya adalah Dari segi Apa namanya Diterima Atau tidak Oleh yang teranya Seperti itu Terima kasih banyak Sudah menyaksikan Video ini Silahkan Di subscribe Bagi yang selalu subscribe Karena di channel ini Kita akan berhasil tentang Sebutan legalitas Dan kewirausahaan Terima kasih banyak Setiap lagi Sungguh terus Buat Anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax